selamat menikmati khususnya untuk kelas 5 ini sekarang sudah memasuki bab kedua insyaallah dan mohon sebelumnya dipersiapkan dulu ini kitabnya atau buku paketnya buku paket kelas 5 bahasa Arab silahkan dibuka di halaman 17 ya di halaman 17 itu yaitu bab kedua ya bab kedua yang ini di halaman 17 namun sebelumnya ya sambil mempersiapkan marilah kita buka pembelajaran ini dengan pembacaan bismillah bismillahirrahmanirrahim semoga Allah memudahkan pembelajarannya semoga Allah berkahi semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan Allah ridhoi tentunya atas apa yang kita pelajari hari ini ya baik kita langsung saja ya ini ada di halaman 17 maaf di halaman 17 ada judul baru atau bab baru adarsusani pelajaran kedua ya pelajaran kedua baik nah disini kalian akan mempelajari seputar ini coba amati ini apa judulnya ya bacaannya fil maktabil madrasati fil maktabil madrasati apa kira-kira artinya siapa yang tahu silahkan sebutkan siapa yang tahu artinya satu dua artinya apa iya pinter yang sudah bisa sudah pinter ya alhamdulillah yang belum juga itu pinter karena mau mempelajari hari ini insyaallah fil maktabil madrasati artinya di perpustakaan sekolah ya di dalam perpustakaan sekolah ini ceritanya kita akan mempelajari kata benda yang ada di perpustakaan sekolah baik disini kira-kira apa ya yang ada kata benda yang ada di dalam perpustakaan iya ini kita lihat disini gambarnya ini ada kursi meja buku-buku rak ya rak kemudian ada ini apa nih global ya kemudian dan yang lainnya ya untuk lebih jelasnya silahkan dibuka halaman berikutnya iya nah ini ini yang sudah kita eh yang akan kita pelajari maaf nah ini disini sudah jelas ya karena ada gambarnya kalian khususnya kelas 5 insyaallah sudah memahami apa yang ada di dalam gambar tersebut seperti itu disini kalian cukup boleh mengartikan disini tulis artinya masing-masing karena disini juga sudah ada gambarnya kalian insyaallah sudah memahaminya disini cukup kalian dengarkan dulu bagaimana cara mengucapkan kata-katanya ya baik bismillahirrahmanirrahim ini gambar perpustakaan sendiri ya maktabun ya bacaannya maktabun eh maaf maktabatun maaf maaf maktabatun ya artinya perpustakaan maktabatun kemudian roffun ini artinya rak ya gambar rak rak boleh ditulis kalau kiranya agak ragu ini apa yang dimaksud barangkali dimaksudnya buku atau yang lainnya yang dimaksud adalah roffun roffun itu rak rak bukunnya seperti ini rak ya boleh ditulis disini atau ditulis di atasnya boleh maktabatun perpustakaan roffun rak kemudian hori totun jawabah hori totun apa lihat di gambarnya iya peta ya peta hori totun peta kemudian nah ini disini nah ini gambarnya gambar buku matematika ya kelas 5 ini ini namanya buku matematika ini namanya kitabur riadiyat kitabur riadiyat disini boleh diartikan buku matematika kitabur riadiyat kemudian berikutnya gambar majalah ya majalah sepak bola disini gambarnya sudah jelas majalah bahasa arabnya majalah majalah ya majalah ya sama dengan bahasa indonesia majalah selanjutnya ini koran atau surat kabar ya surat kabar namanya jaridah jaridah ya kita sudah mengartikannya mohon didengarkan karena disini pembelajarannya fokus kita mendengarkan ya mohon dengarkan bismillahirrahmanirrahim maktabatun maktabatun raffun raffun kharitotun kharitotun kitabur riadiyat kitabur riadiyat majalah majalah jaridah jaridah baik pastikan kalian menghafalnya ya mohon dihafalnya ini kosa kata ini karena salah satu kunci untuk faham bahasa arab itu ya hafal dulu artinya ya salah satunya harus menghafal kosa kata disini silahkan dihafal selanjutnya kita akan masukin berikutnya disini kalian belajar berbicara setelah mendengarkan ya mendengarkan kemudian berbicara sekarang kalian melatih untuk berbicara pastikan tidak menutup mulut ya tidak menutup mulutnya tapi harus latihan mengucapkan atau berbicara baik kita lihat disini kita terjemahkan dulu ayna ayinal kutub artinya dimana buku-buku atau dimana buku-buku itu kutub ini artinya buku-buku kalau satu buku kitab ya kitab satu buku disini ada tidak tulisan kitab nah disini ini kitab kitab atau ini nah ini kitab ini satu buku jadi kitab riyadiyat buku matematika kitab tapi kalau banyak buku nah ini kutub buku-buku ayinal kutub dimana buku-buku kemudian alkutubu alal maktabi bukan alaya ya ini mohon maaf salah ini penulisannya ini kayak alaya gitu ya kayak alaya tapi ala alal maktabi al-kutubu alal maktabi buku-buku di atas meja ini gambarnya selanjutnya ayinal kharitah dimana peta dimana kharitah itu yang tadi peta dimana peta jawabannya al-kharitah alal jidar peta ada di atas dinding peta peta itu ada di atas dinding baik berikutnya ayna tilmid dimana murid dimana murid jawabannya at tilmid fil maktabati murid-murid ada di di perpustakaan nah ini murid-muridnya perhatikan ini ada gambar murid-murid yang ada sedang baca di perpustakaan selanjutnya baik selanjutnya ayinal majallah dimana majallah majallah maaf ya ini artinya majalah majalah kalau majalah cuma satu itu yang tadi nah ini majalah satu majalah tapi kalau banyak ini majalah banyak majalahnya dimana majalah majalah kemudian jawabannya al-majallatu al-majallatu al-raffi majalah majalah di atas rak ya di sini ada raknya rak buku rak buku atau rak majalah tentunya di sini berikutnya ayinal kutub dimana buku-buku sama dengan yang atas al-kutubu fir-roff buku-buku ada di dalam rak nah ini kalau tadi al-al maktab di atas bu di atas meja kalau ini al-kutubu fir-roff ya di atas di dalam di dalam ini di dalam rak baik ini kalian belajar mengucapkan saja ya baik ikuti mohon diikuti bismillahirrahmanirrahim Aين Aين الكتب Aين الكتب الكتب على المكتب الكتب على المكتب Aين الخريطة المكتب الخريطة على الجدار الخريطة على الجدار Aين التلميذ التلميذ في المكتبة التلميذ في المكتبة Aين Aين المكتب 알 المكتب المكتب على الْرَفِّ المكتب على الْرَفِّ أين الكتب القتب في العرا listings العرا sighs الكتب في的 الْرَفِّ baik Baik, silakan diulangi Silakan diulangi Coba Kami minta satu, dua ya Dua kali baca, siap Coba, satu, dua, silakan dibaca Diucapkan Satu, dua Iya Jawabannya Iya, berikutnya Iya, baik Silakan latihan yang lain Yang lainnya ke bawah Latihan mandiri ya Sendiri dibaca Kalian belajar berbicara Atau membacanya, berbicara ya disini Mengucapkannya Sesuai gambar yang ada Baik, berikutnya Ini kami coba Untuk video ini Disatu kalikan Ya, disekalikan Jadi mulai dari Mulai dari Cara mendengarkan Ya, mendengarkan Berlatih mendengar Atau belajar mendengarkan Kemudian berlatih berbicara Dan selanjutnya kita akan berlatih Percakapan Sampai nanti berlatih Kiroah Ya Siap-siap ya Mohon nanti Diamati Dan mohon Videonya ini Disimak sampai akhir ya Karena disini nanti Akan menerjemahkan Dia akan menerjemahkan Juga disini Kita juga akan Coba mengartikannya Baik Kita lanjutkan ya Kita lanjutkan Sekarang boleh dibuka Di halaman 23 Di halaman 23 Baik Disini ada percakapan Nah, kalian disini Melatih untuk Percakapan Ya, percakapan Disini ada percakapan Antara Yusuf Dan Hasan Ya Kita artikan dulu Kita artikan dulu Sabahal khair ya Hasan Selamat pagi Wahai Hasan Ya Sabahan nur ya Sabahan nur ya Sadiqi Selamat pagi juga Wahai Temanku Ya Selamat pagi juga Wahai temanku Aynal maktab Ya Hasan Maaf Aynal maktabah Ya Hasan Dimana Perpustakaan Wahai Hasan Dimana Perpustakaan Wahai Hasan Kemudian Kemudian Al-maktabatu Amamal masjidi Perpustakaan Ada di depan masjid Mohon maaf Semuanya mohon ini Diartikan Ya Ditulis artinya Maksudnya ya Ditulis artinya Satu persatu Seperti yang tadi Ya Kecuali sudah hafal Tentunya tidak usah Kalau sudah hafal Sekiranya lupa Contoh seperti ini Ada kosa kata baru Amamal masjidi Di depan masjid Nah Ini boleh ditulis artinya Selanjutnya Hal fil maktabati Kutubun Kasih roh Apakah Di dalam Perpustakaan Ada buku-buku Yang banyak Silahkan ditulis Apakah Di perpustakaan Ada buku-buku Yang banyak Ini Buku-buku Kasih rotin itu Kasih rotun itu Artinya yang banyak Selanjutnya Na'am Fiha Kutubun Kasih roh Ya Ya Di dalamnya Buku-buku Yang banyak Fiha Itu di dalamnya Silahkan diartikan Di dalamnya Buku-buku Yang banyak Selanjutnya Aynal majalat Ya Hasan Dimana Coba majalat Apa arti tadi Tadi artinya Ya Majalah Majalah Majalanya banyak Dimana majalah 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 itu Wahai Hasan Jawaban Jawaban Hasan Al majalat Alal maktabi Waljaridah Alal maktabi Aydan Al majalat Majalah Majalah Di atas Meja Dan Koran pun Ini surat kabar pun Atau surat kabar Juga Juga itu Aydan ya Jadi surat kabar Jaridah Surat kabar Alal maktabi Di atas Meja Aydan juga Aydan itu artinya Juga Silahkan ditulis ini Baru ya Kosa kata baru Aydan juga Dan Surat kabar Juga Di atas Meja Baik Silahkan Diartikan Atau ditulis artinya Per kata Untuk selanjutnya Kita akan coba Membacanya Ya Coba siap Untuk membacanya Karena disini Kalian melatih Percakapan Kita lihat Intonasinya Seperti apa Gitu ya Alhamdulillah Siap Bismillahirrahmanirrahim Soba'al khair ya Hasan Soba'al nur ya sadiqi Aynal maktabatu ya Hasan Al maktabatu Al maktabatu Amam al masjidi Hal Fil maktabatu Kutubun Katsira Naam Fiha Kutubun Katsira Aynal Al maktabat Ya Hasan Al maktabat Al maktabat Al maktabat Al maktabat Wal jariida Al maktabat Aydan Ulangi Al majalat ala al maktab Wal jariida Ala al maktab Aydan Baik Kami satu kali Kalian satu kali Coba Sabaha'al khair ya Hasan Sabaha'al nur ya sadiqi Aynal maktabat Aynal maktabat Ya Hasan Al maktabat Amam al masjidi Hal Fil maktabat Kutubun Katsira Naam Fiha Kutubun Katsira Aynal Majalat Ya Hasan Al majalat Ala al maktab Wal jariida Ala al maktabi Aydan Alhamd Alhamdulillah Silahkan Kalian berlatih Percakapannya Berlatih mandiri Ya ini dipastikan Ditulis artinya Supaya lebih paham lagi Karena Barangkali nanti lupa Ya lupa artinya Bisa dilihat lagi Disini Baik selanjutnya Terakhir Ya Materi kita terakhir Ini Yaitu Al-Qiro'ah Ya setelah itu Tuntas nanti Ya Tuntas latihannya Ini bab Bab kedua Ini jadi langsung Satu bab Ya materinya langsung Satu bab Baik ini Kita masuk Kiro'ah Apa itu Kiro'ah Membaca Jadi kalian disini Penekanannya Kalian melatih Membaca Ya Tidak harus dihafal Ini Tapi membacanya Ya Bismillahirrahmanirrahim Langsung saja Baca dan fahami Tekstnya Tidak akan bisa Memahami Jika tidak mengetahui Artinya Jadi mohon Ditulis artinya Nanti ya Baik Fil maktabati Di dalam Perpustakaan Kita artikan dulu Di dalam Perpustakaan Yadhabu Talamid Ilal maktabati Yadhabu Artinya Pergi At talamid Murid-murid Silahkan ditulis Yadhabu Artinya Pergi At talamid Murid-murid Ilal maktabati Ke Perpustakaan Jadi murid-murid Pergi ke Perpustakaan Ya Selanjutnya Hiya Amamal Masjidi Hiya Ini artinya Dia Tapi yang dimaksud Adalah Perpustakaan Perpustakaan Atau dia Perpustakaan Di Di depan Masjid Dia Di depan Masjid Dia itu maksudnya Perpustakaan itu Di depan Masjid Al maktabatu Wasi'atun Perpustakaan itu Wasi'atun Luas Mohon ditulis Artinya Wasi'atun Artinya Luas Wa nazifatun Dan bersih Wa nazifatun Dan bersih Fil maktabati Kutubun Kasih Rotun Di dalam Perpustakaan Ada buku Buku yang banyak Terdapat Buku-buku yang banyak Banyak bukunya Wa mutana Wi'atun Dan beraneka ragam Dan beraneka ragam Macam-macam Banyak bukunya Selanjutnya Selanjutnya Fiha Di dalamnya Silahkan Ditulis Fiha Di dalamnya Kutubu tarikh Kutubu tarikh Buku tarikh Buku sejarah Buku-buku sejarah Buku-buku sejarah Atau tarikh Wa kutubul arabiyah Dan buku-buku bahasa arab Ya Dan buku-buku bahasa arab Selanjutnya Wafiha Aydon Wafiha Aydon Dan di dalamnya juga Wafiha Dan di dalamnya juga Wafiha Aydon Dan di dalamnya juga Kitabur Riyadiyat Ada buku matematika Ya Ada buku matematika Wa kutubul fiqhi Dan buku fikih Atau dan buku-buku fikih Atau kitab-kitab fikih Ya sama Wa kutubul tawhid Dan kitab-kitab tawhid Masya Allah Banyak jenisnya ya Jadi di perpustakaan itu Ada buku matematika Buku fikih Buku tawhid Ya Kemudian Buku bahasa arab Dan buku tarikh Berikutnya Berikutnya Wa kutubul tafsir Dan kitab tafsir Masya Allah Dan buku-buku Atau kitab-kitab tafsir Wa ghairuha Dan yang lainnya Atau dan lain-lain Dan yang lainnya Atau dan lain-lain Jadi banyak lagi Jadi banyak lagi selain buku-buku yang Tadi disebutkan Selanjutnya Al-majallat Wal-jaridah Al-al-maktabi Al-majallat Apa ini? Ya Majalah-majalah Dan Surat kabar Atau koran Al-al-maktabi Di atas Meja Selanjutnya Tilka Khori Totun Itu Peta Ya Bulangi Itu Peta Peta apa ini? Tilka Khori Totu Indonesia Maaf Disatukan ya Tilka Khori Totu Indonesia Itu Peta Indonesia Ya Itu Peta Indonesia Wal-khori Totu Faukol Hizana Wal-khori Totu Faukol Hizana Dan Peta Itu Di atas Lemari Ingat Ini ditulis Mohon ditulis Artinya Dan Peta Itu Di atas Lemari Iya Baik Silahkan Ditulis Artinya Ya Selanjutnya Kita akan fokus Untuk membacanya Bagaimana cara Membacanya Baik Mohon diikuti ya Mohon diikuti Bismillahirrahmanirrahim Fil maktaba Fil maktaba Fil maktabati Yadhabu Talamidu Ilal maktabati Yadhabu Talamidu Ilal maktabati Hiya Amam Al masjidi Al maktabatu Wasi'atun Wanazifatun Fil maktabati Kutubun Kasiratun Wamutanawwiatun Fiha Kutubu Tarih Wa kutubu Al Arabiya Wa fiha Aydan Kitabu Riyadiyat Wa kutubu Al fiqhi Wa kutubu Wa kutubu Tauhid Wa kutubu Tauhid Wa kutubu Tafsir Wa gairuha Wa gairuha Wa gairuha Maaf ya Wa kutubu Tafsir Wa gairuha Maaf Ini yang betul Adalah Wa kutubu Tafsiri Wa gairuha Bukan gairuha Ya Lebih tepat Wa gairuha Ya Ulangi Wa gairuha Bukan gairuha Ya Berikutnya Al majallatu Al majallatu Wal jaridatu Alal maktabi Ulangi Al majallatu Wal jaridatu Alal maktabi Tilka Kharitatu Indonesia 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 Ini juga sama Penulisannya Mohon dibetulkan Induni Ninya itu ada Yaknya Ya Mohon dibetulkan Ini Kharitatu Indonesia Wa kharitatu Faukal Wal kharitatu Faukal Khizana Wal kharitatu Faukal Khizana Baik Ya Silahkan Diulangi Ya Silahkan Diulangi Ini bacaannya Kalian Melatih Membaca Ya Ini pada dasarnya Ya sama Bahasa Arab itu Asal melihat Tulisannya Ya Tekst Bahasa Arabnya Silahkan dibaca Kemudian Difahami Karena Ini Apa namanya Memahaminya Ya tentunya Yang tadi Kita sudah Artikan Sehingga Kalian Wajib Untuk Menuliskan Artinya Disini ya Dituliskan Artinya Baik Untuk latihan Latihannya Di pertemuan Kali ini Tidak usah Mengerjakan Latihan Latihan Ini ya Tidak Usah Tidak Usah Jadi kalian Mohon Cukup Memahami Tadi Tiga Tiga Pembelajaran Empat Maaf Empat Pembelajaran Ya Mulai Dari Melatih Ini Mendengarkan Ya Melatih Mendengarkan Bagaimana Cara pengucapannya Melatih Untuk Berbicara Bagaimana Kalian Apa namanya Cakap Dalam Berbicara Ketika melihat Gambar Kemudian Dibacakan Dibacakan Diucapkan Sehingga Kalian Berbicara Dengan Bahasa Arab Kemudian Melatih Juga Muhadasa Percakapannya Percakapannya Terakhir Adalah Berlatih Untuk Membacanya Membaca Teks Baik Alhamdulillah Kami kira Cukup Untuk Pembelajaran Hari ini Untuk Anak-anakku Kelas Lima Kelas Lima Alhamdulillah Ini satu Bab Tuntas Untuk Teorinya Dan mohon Kalian Untuk Menyimak Dengan Dengan Apa namanya Dengan Sempurna Maksudnya Jadi Kalau Arti-artinya Mohon Ditulis Dengan Sempurna Juga Dan Marilah Kita tutup Pembelajaran Dengan Bacaan Alhamdulillah Dan Kifaratul Majlis Alhamdulillah Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Alla Ilaha Ila Anta Astagfirullah Watu Bilaik Jangan lupa Terus Berdoa Kita meminta Almu Yang bermanfaat Dan Jangan lupa Doakan Kedua orang tua Kita Senantiasa Berbakti Kepada Keduanya Semoga Kalian Anak-anakku Kelas Lima Menjadi Anak Soleh Dan Solehah Yang Bisa Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Yang Bisa Membahagiakan Kedua Orang Tua Kalian Selamat Belajar Sekali Lagi Mohon Tadi Yang Tidak Kita Pelajari Tadi Di Pelajari Lagi Di Rumah Berlatih Lagi Di Rumah Baik Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh